Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ketemu lagi ya bersama saya Bu Devia dan kali ini saya akan membuat minuman kekinian yang benar-benar enak dari bahan yang sederhana dengan topping yang sangat mewah jadi untuk teman-teman simak terus ya nanti ke proses pembuatannya sampai selesai nah jika teman-teman mau buat ide jualan ini juga sangat cocok banget selain bahannya mudah didapat dan juga modalnya itu kecil ya teman-teman enggak besar Nah untuk langkah yang pertama disini saya menggunakan coklatos matcha ya teman-teman satu bungkus ini nanti saya akan bikin tiga cup ya pertama untuk coklatos matcha nanti saya akan ada tiga rasa ya dan yang satu ini coklat choco drink ya teman-teman ini kita buka nah untuk satu yang lengkap satu lagi nanti saya akan menggunakan pop es teman-teman pop es rasa durian dan ini pop esnya rasa durian ya teman-teman ini beneran rasanya tuh seger banget teman-teman silahkan dicoba di rumah ya mau buat jualan juga oke buat sendiri di rumah juga sangat seger dan juga manis oke kita lanjutkan lagi nah ini saya tambahkan susu kental manis ya kalau untuk susu kental manis kurang lebih satu sendok makan atau satu setengah sendok makan teman-teman nah kemudian saya tambahkan air putih air panas ya ini satu sendok makan tiap gelasnya itu satu sendok makan ya air panasnya selanjutnya kita aduk ini saya menggunakan tusuk sate ya teman-teman ini kita aduk sampai ini coklatus matcha nya tercampur rata ini tadi dicampur susu dan juga air panas ya teman-teman nah ini setelah rata kita aduk yang berikutnya nah ini saya aduk yang pop es dulu ya teman-teman yang rasa durian ini seger banget loh beneran rasanya tuh manis dan juga seger ini saya pindahkan dulu ya nah selanjutnya ini yang terakhir coklat ya teman-teman dan dikocok menggunakan tusuk sate nah seperti ini sampai larut ya nah sekarang ini akan saya bikin adonan susunya ya ini saya menggunakan susu kental manis kalau untuk susu teman-teman bisa gunakan dua bungkus atau dua bungkus atau tiga bungkus sesuaikan ya teman-teman secukupnya aja nah ini saya buka dulu nih saya gunakan air 200 ml ya teman-teman ini airnya 200 ml nanti susunya ini saya pakai dua bungkus lagi biar nanti tikamnya itu jadi lebih manis teman-teman atau tiga saset dibagi tiga gelas juga bisa nah ini diaduk nih ini maaf ya tadi kesetip ya teman-teman es batunya sudah ditaruh dan juga susunya selanjutnya ini ada wafer tanggo yang harga seribuan ini saya remes dihaluskan gini kemudian saya potong ya teman-teman nah ini seperti ini kita masukkan ke dalam cup ya ini maaf ya tadi teman-teman kesekit masukin es batunya jadi langsung aja ya ini sudah saya tuang susu cairnya dan juga es batunya nah selanjutnya ini kita masukin lagi ya untuk gelas yang satu lagi ini saya menggunakan coklatos yang hitam ini saya haluskan dulu kemudian saya tuang ke yang coklatos macak ini tambah maknyus teman-teman oh ya untuk teman-teman yang sudah dukung saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman tanpa dukungan kalian saya nggak ada apa-apanya saya ucapkan terima kasih terima kasih dan terima kasih semoga teman-teman sukses terus oh ya kita lanjutkan lagi ini yang terakhir saya masukkan teka coklat ya teman-teman ini sama seperti wafer teman-teman kita masukkan seperti ini yang ke rasa durian pop es rasa durian nah ini dia hasilnya selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa untuk dukungannya ketik like komen dan subscribe-nya terima kasih mohon maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh